Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Indihom ketemu dengan Gus Miftah di Kultum Kuliah terserah Antum Kuliah 7 menit Atau kuliah 75 menit Terserah deh Edisi kali ini kita akan berbicara mengenai rejeki Kenapa? Karena di era pandemi seperti hari ini Begitu banyak orang mengkhawatirkan rejekinya Terutama yang tidak punya pekerjaan tetap Mereka lupa bahwa gaji itu sebenarnya merupakan bagian kecil dari rejeki Barangkali tidak semua orang punya gaji Tapi yakinlah semua orang pasti punya rejeki Nah ngomong-ngomong soal rejeki Saya awali pembahasan kita dari mana? Pertanyaannya adalah kita hidup di dunia ini atas kemauan kita atau karena diundang oleh Allah? Ya betul Kita hidup pasti atas undangan Allah Salah Gus atas undangan orang tua Siapa bilang banyak pasangan menikah enggak punya anak? Tapi itulah anak juga rejeki Nikah bertahun-tahun enggak punya anak Eh anak SMA di pinggir lapangan Jadi Maka nama anaknya Muhammad Ronaldo Nah Kalau kita menyadari bahwa hidup kita atas undangan Allah Berarti Yang bertanggung jawab kepada kehidupan kita siapa? Allah Sama halnya Sobat Indio mengundang saya ngaji selamatan Saya enggak usah repot-repot mikir senek Kenapa? Karena senek pasti merupakan tanggung jawab panitia Kewajiban saya tinggal berangkat Pasti kebagian Demikian juga dengan rejeki Allah mengatakan di dalam Al-Quran Semua yang ada di muka bumi Rizkinya dijamin oleh Allah Siapa saja mereka? Manusia Hewan Tumbuh-tumbuhan Semuanya Makanya ngomongin soal rejeki Seharusnya kita belajar Dari lagunya anak TK Judulnya apa? Cicak-cicak di dinding Jadi dari sekian lagunya anak TK Lagu ini yang paling saya sukai Ada juga Lagu yang tidak saya sukai Pok ame-ame belalang kupu-kupu Siang makan nasi kalau malam minum susu Ini lagu bohong Sejak kapan kupu-kupu sama belalang Kalau siang makan nasi malam minum susu Enggak ada bro Enggak ada Lagian kalau lagu ini dinyanyikan anak kecil Salah Ini lagunya bapak bukan lagunya anak Buktinya apa? Yang siang makan nasi malam minum susu Anaknya bapak-bapaknya Bapaknya Lagu cicak-cicak di dinding Diam-diam rayap Datang seekor nyamuk Hap Lalu ditangkap Pelajarannya apa? Cicak itu Alat mencari rizkinya Cuman lidah Dan celakanya lagi apa? Rezekinya cicak itu nyamuk yang bisa terbang Sementara cicak tidak bisa terbang Pertanyaannya adalah Cicak yang mendatangi nyamuk Atau nyamuk yang mendatangi cicak Ternyata keadilan Tuhan Mekanismenya berbicara Bukan cicak yang mendatangi nyamuk Tapi nyamuk yang mendatangi cicak Buktinya apa? Datang seekor nyamuk Baru kemudian cicak Mengeluarkan lidahnya Hap Lalu ditangkap Nah Kalau hari ini Kita meragukan rizki kita Harusnya kita malu dengan cicak Kita punya dua tangan Kita punya kepala Punya mulut Punya dua kaki Bahkan punya akal dan pikiran Kenapa kemudian kita meragukan rizki kita Seolah-olah kemudian pandemi ini Menjadikan semuanya serba berakhir Santai saja Sobat Indihome Kalau kamu gak punya uang Gabung dengan Sobi Bisa dapet uang ratusan ribu Bahkan jutaan rupiah Caranya gimana? Kulik-kulik itu di Indihome Ada program namanya Sobi Wow keren Artinya apa? Dari satu sisi saja Kita diberikan kemudian oleh Allah SWT Disitulah kemudian Kita tidak boleh meragukan rizki kita Ingat Asyaku firizki Asyaku firozik Orang yang meragukan rizkinya Berarti meragukan sang pemberi rizki Begitu kamu meragukan rizkimu Berarti kamu meragukan siapa Tuhanmu Enak amat Bos aja gaji kita Apalagi Tuhan kita Pasti mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita Maka Sobat Indihome Yang perlu dipahami adalah Memang tidak semua orang punya gaji Tapi semua orang pasti punya rejeki Gaji datangnya dari bos Rejeki dari Allah Betul? Gaji bisa tertukar Rejeki gak mungkin bisa tertukar Gaji datangnya bulanan Rejeki kapanpun bisa datang Menjemput gaji dengan kerja Tetapi menjemput rizki dengan takwa Sedikit banyaknya gaji Tergantung seberapa lama kamu bekerja Tetapi sedikit banyaknya rizki Tergantung kedekatanmu dengan Allah SWT Maka yang perlu kita lakukan hari ini adalah Bersyukur atas semua keadaan kita Bahkan saya sering mengatakan Bersyukurlah Bahkan dengan sandal jepit yang kamu miliki Kenapa? Karena banyak di luar sana orang yang tidak punya kaki Maka Kalau kamu merasa hidupmu diselimuti oleh banyak masalah Bersyukurlah Berarti kamu masih manusia Karena kalau diselimuti oleh wijen Berarti onde-onde Kalau kamu merasa kepalanya pusing Bersyukurlah Berarti kamu masih punya kepala Sekali lagi Gak ada alasan bagi kita hari ini untuk tidak bersyukur Karena keadaan hari ini Insya Allah akan segera membaik Yakinlah Kalau ada puasa Pasti ada berbukanya Kalau ada puasanya Pasti akan ada hari rayanya Tapi saya hari ini gak punya uang Guys, begini, begini, begini Tetakian banyak, cicilan banyak Tetap semangatlah bekerja Terutama bagi para jumblu Semangatlah bekerja Kenapa? Karena biaya nikah mahal Apalagi kalau pakai nanggap dangdutan Terima kasih Sobat Indium Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb